Sebenarnya saya perkenalkan terlebih dahulu sendiri ya dari saya sendiri itu Abdul Basit Saya dulu dari NRC, dari organisasi NRC, dulu di sana pengalaman sendiri banyak mengikuti berbagai PKM Tapi PKM 5 bidang yang saya ikuti itu jarang lolos, tetapi saya lolosnya itu di AI-nya Jadi sudah 4 kali lolos, Alhamdulillah lolos terus ketika mengirimkan itu ya PKM AI Dulu pengalaman sendiri untuk PKM AI itu kalau menurut saya yang paling mudah sih, paling mudah dari mulai nanti Kita, apa ya, kalau tugas-tugas analisis itu saya masukkan ke PKM AI Ini kan berdasarkan pengalaman kan Mas Basit sudah pernah lolos PKM AI ini sebanyak 4 kali ya Mas? Iya Itu sejak tahun berapa ya Mas, kalau boleh tahu? Seingat saya itu dari tahun 2017 Di tahun 2016 itu saya kuatin pada penelitian Kalau dulu kan pengalaman saya itu pertama kali coba di perlobaan itu di tingkat jurusan Tapi juga sekelas kayak PIMAS Tapi itu di tingkat jurusan yang namanya Kondas Mobil Hemat Energi itu Nah, dari situ saya mulai tertarik nih pada kayak pendelitian dan lain-lain Nah, dari itu saya ngajuin ke kayak loba, itu ya, loba artikel, loba tingkat amasiswa kayak LKTI Ya, LKTI nasional lah Dan alhamdulillah ketika pengalaman itu lolos itu bareng-bareng sama teman-teman ke Bandung Oh, ternyata atmosfer di perlobaan itu kayak keren ya Kayak kita nunjukin, wah, gimana dari UNES itu bagaimana kualitas masri dari UNIF-UNIF yang lain lah Ternyata keren juga Nah, sampai situ aku ikut itu PKM 5 bidang Tapi, ya, belum rejeki ya Namanya belum rejeki, belum lolos Setelah itu kan laporan dari perlobaan yang Kondas Mobil Hemat Energi kan banyak hasilnya Nah, habis itu emang-emang nih, nggak diapa-apain Saya olahlah jadi PKM AI itu Dan alhamdulillah tahun 2017, lolos Di 2018 itu lolos 2 Dan yang di tahun 2000 terakhir itu 2019 Pas ketika lulus, itu udah pengumuman Pengumuman dinyatakan lolos Lumayan, Pak Kalau nggak salah, tuh saya dapat informasi PKM AI yang Mas ajukan di tahun terakhir ini, itu dari skripsi ya, Mas? Bukan semuanya dari skripsi sih Itu dari awal pengujian skripsi aja saya ambil Nggak semuanya Itu gimana tuh, Mas? Cara ngolahnya tuh dari yang awalan Maksudnya kayak skripsinya belum jadi Tapi akhirnya Mas Basi sendiri tuh udah bisa akhirnya mengolah Rencana skripsi ini menjadi PKM AI gitu Seperti apa ya, Mas? Mungkin nanti ada yang termotivasi akhirnya Oke Jadi dulu itu pas tahun 2018 Itu pengalaman dari mulai perlombaan ya LKTI LKTI Sebelumnya bukan LKTI sih Itu ada namanya kayak program Hibah Desa awalnya Nah awalnya itu ikut Terus nggak lolos Nah udah penelitian Saya ikutin lagi ke LKTI LKTI lolos, dapet juara Kemudian habis itu penelitian Saya kembangkan lagi Kemudian Oh ini kan masih satu jenis ya Satu jenis Belum ada gabungan dan lain-lain Nah Belum kan gabungan sama teknik kimia Kemudian saya Gabungkan lagi Ataupun saya ubah lagi Yang bisa bermanfaat pada jurusan saya Teknik mesin itu Habis itu Saya olah lagi sampai jadi bahan skripsi Nah bahan skripsi itu awalnya Itu belum ada yang ngembangin Seperti itu Sampai saya sendiri aja bingung Nah ini mau bagaimana ya arahnya Mau dibawa kemana Habis itu Saya ikutin lagi lah itu Ke lomba-lomba Yang tingkatnya nasional Kayak LKTI Sampai tiga kali itu Dengan judul yang sama Bukan judul yang sama sih Maksudnya dengan topik yang sama Dengan bahan yang sama Tapi Setiap perlombaan itu Saya olah lagi Semisal Di lomba pertama Itu Saya kan masih menggunakan Hanya karbon aktif aja Dari kulit tusang itu Kemudian Di perlombaan kedua Saya tambahkan lagi Dicampurkan dengan titanium Habis itu Saya tambahkan lagi Dengan bahan-bahan yang lain Sehingga Itu menjadi Bahan yang sangat efektif Itu sampai jadi bahan skripsi Jadi Masukkan saja Untuk adik-adik Nanti kalau sudah menginjak Apa ya Ambil judul Ataupun ambil topik Skripsi Itu kalau bisa Yang kalian kuasai Jangan yang kalian Bisa kuasai Nah Setelah itu kan Saya sudah Nguasai itu Topik seperti itu Di ACC Habis itu Habis itu saya Tidak kerjain Sampai Tiga bulanan Itu jangan ditiru Soalnya itu Pas itu fokus Pada perlombaan Semengkar Itu pertama kali Yang hidupin Ataupun yang buat Itu Pas zaman saya Nah itu pas Terakhir Tahun terakhir Pas skripsi Itu di UI Jadi Fokus itu dululah Satu bulan Sampai dua bulanan Balik lagi nih mas Ke PKMAI Ini dulu kan Ini kan PKMAI Kan bentuknya artikel Dan Tetap berkompok Kan ya mas Nah itu bagian Ya dari Timnya itu Seperti apa ya mas Jadi kalau Ini lebih ke itu ya Pembagian Kayak job desknya ya Ya Jadi kalau dulu Pas Pada saat Pembuatan PKMAI Ya artikel itu Kita kan Dari berbagai jurusan Nah itu Kita Punya timeline Masing-masing Jadi setiap Apa Setiap Individu itu Punya timeline Bagaimana Kamu menyelesaikan ini Kalau dulu kan Karena pengalaman Udah pegang Beberapa tim ya Tim-tim Kayak di jurusan itu Nah kalau Dari saya itu Lebih Kayak Buat jadwal Jadwal penyelesaian Jadi si A Itu harus selesai Tanggal ini Hari ini Mau gak mau itu Kalau semisal Belum selesai Ya konsekuensi Bagaimana Dia harus menyelesaikan Itu Kalau saya Nah Habis itu kan Kita bagi job desk Masing-masing itu Untuk menyelesaikan Dan nanti hasilnya itu Kita review Bareng-bareng Oh dari si A Itu kurangnya ini Coba tambahkan Ini Ini Itu Jadi kan Kalau kita Job desk kita udah Selesai dengan waktu yang tepat Kemudian hasil yang Sesuai yang kita harapkan Itu Hasil artikel Yang kita buat itu Akan lebih bagus Di Masing-masing Orang lah Masing-masing orang Dengan Jurusan dia Ya itu ada Job desk Ataupun Timeline dari Masing-masing Pertama Berarti kita Bikin jadwal dulu Berdasarkan Kesepakatan Ya mas Terus Kalau tentuin Siapa Mengerjakan apa Dan Kalau tentuin Dianya Segini Gitu ya mas Kalau misalkan Enggak bisa Harus dikaksa Dan terakhir itu Tahap intinya Itu review Bareng-bareng Karya yang udah dibikin Ya mas Biar makin matang Iya Dan Yang tidak kalah penting Di salah satu Ataupun di iting itu Harus ada ketua Yang mau Ordinir semuanya Iya Jadi Kesulitannya itu apa Dari si A Kemudian Kekurangannya apa Itu bisa kita handle Bareng-bareng Dengan adanya ketua itu Mungkin dari mas Basit Ada tips dan trik Ketika menulis TKMAI ini mas Kalau tips saya sih Lebih banyak Bajar jurnal ya Misal kita Topiknya apa Itu kita cari dulu Jurnal Yang sesuai dengan Topik yang kita angkat Kita review semua jurnal Contoh Satu topik ya Kita ingin Topik apa Itu Kalau Saya itu Tak baca semua Dari beberapa jurnal Baik nasional Maka internasional Habis itu saya olah Nah saya olah itu Pertahap Jadi dari pendahuluan Untuk data yang Lebih spesifik itu Pasti data-data Yang dari jurnal-jurnal Yang sudah Terakreditasi ya Nanti Saya masukkan Oh data ini Kayak Semisal Pertumbuhan penduduk Itu Kita ambil dari BPS Kemudian Dari Kemiskinan Ataupun Dari nantinya Tingkat Penggunaan Kedaran bermotor Dan lain-lain lah Itu kita Cari jurnal Jurnal yang sudah Terakreditasi Habis itu Sudah tahap Padauluan Sudah selesai Nah itu Jangan langsung Kita lanjut Tetapi kita Review dulu Kepada Dosen Ataupun kepada Yang lebih Pengalaman ya Apakah Apakah Susunan Dari Pendauluan kita Sudah Sesuai dengan Apa yang kita Inginkan Ataupun Orang lain Sudah maksud Apa yang kita Tulis Kadangkan Ada yang Suatu Kita tulis itu Muter-muter Untuk dipahami Nah jadi Kita Bacakan terlebih Lalu ke Teman kita Ataupun ke Review yang lain Habis itu Kalau Pendauluan Sudah Spesifik Sudah Bagus Lanjut ke Teori Kemudian lanjut ke Penelitian Ataupun ke Metode Tip-tipnya itu Bertahap Jadi Kita review Banyak review dulu Kemudian Yang Gak kalah penting itu Pada Itu ya Hasil Hasil pengujian kita Jangan sampai Hasil pengujian kita itu Lebih jelek Dari apa yang Ingin kita Ya Ingin kita Apa ya Tujuan kita lah Ingin kita sampai Kadangkan ada Kalau skripsi itu Banyak mas Jadi Kalau Pengujian ini Dengan ini Itu inginnya Hasilnya A Tetapi malah Jadinya B Lebih jelek Nah maka Kita harus Banyakin Bajar jurnal dulu Apa sih yang Membuat Penelitian itu Kok Turun hasilnya Nah maka kita Review-review dulu Jurnal-jurnal Nah maka dari itu Untuk Lanjut ke Pengujian Kalau bisa Nanti kita olah Datanya itu Lebih baik Dari apa yang kita Inginkan Jadi Lebih Berbobot lah Jurnal kita Memang Harus ada pengujian ya mas Tapi ini Kalau misalkan Ini kan kita dalam Masa pandemi gitu ya mas Dan ketika Penelitian itu kan Kayak Harus jelek Dan ini kayak Tidak memungkinkan Karena bisa Anggota kita Dari beberapa Daerah yang Tidak mungkin Bertemu gitu Susah Sulit untuk bertemu Kalau Misal kita Membuat PKMAI Tapi sumbernya itu Hanya dari Literatur saja Kayak misal Analisis jurnal Yang kita lakukan Dari berbagai Jurnal Maupun Nasional Atau Internasional Itu kira-kira Bisa tidak ya mas Itu juga bisa Bisa kita Dengan cara Lain itu juga bisa Dimana Dengan terkendala Tempat ya Tempat ataupun Waktu Ataupun Pandemi ini Itu bisa Kayak Kita ambil dari Literatur Jurnal-jurnal Yang sudah Terakreditasi Itu bisa diambil Nah langkah Baiknya Kalau kita itu Bisa pengujian sendiri Soalnya Ketika kita bisa Pengujian sendiri Itu menjadi nilai tambah Jadi ketika ditanya Itu lebih Lebih bisa lah Lebih Kayak lebih Apa ya Di luar kepala Oh ini Nanti hasilnya Bisa turun Bisa lebih Itu kita bisa Mengira-ngira Tapi kalau Dari jurnal Paling kita bisa Baca Oh dengan hasil ini Maka Bisa turun Ataupun bisa lebih Hasilnya Selain itu Kita juga Bisa Ambil Dari laporan-laporan Yang sudah kita Buat sebelum Pandemi Itu juga bisa Kita olah lagi Itu Berarti sebenarnya Boleh Tapi Kurang kuat Gitu ya mas Untuk argumen Masuk dalam PKMA ini Iya Biasanya kan Kalau Mahasiswa itu Sukanya dada Iya benar Biasanya kayak gitu Sering dilakukan Gak apa-apa Yang penting Kita Kan namanya PKM itu kan Kita belajar ya Belajar untuk Menulis Itu Mengambil dari Literatur Juga Boleh Gak apa-apa Soalnya kita Kalau PKM Kemudian skripsi itu Kita masih Tahap ke Latihan Latihan untuk Meneliti Tapi untuk Sudah jenjang S2 Itu sudah Beda Sudah penelitian Yang serius Oke mas Selanjutnya ini ada Apa ya namanya Pertanyaan lagi Tambahan Mungkin Tapi Ini masih general Sifatnya Nah ini berdasarkan Pengamatan Yang Saya lakukan juga Kebanyakan tuh Yang lolos PKM itu Sampai Tahap Kepinas Itu kan Apa namanya Dari angkatan yang Berbeda gitu mas Misal Angkatan 17 18 Lalu 19 Tapi Kalau Itu benar gak ya mas Kayak Pengaruh dari Kesenjangan Angkatan Perbedaan Angkatan itu Sangat berpengaruh Terhadap Kelolosan kita gitu Terhadap PKM Iya itu Berpengaruh Jadi Kalau di syarat PKM itu Yang sudah saya baca ya Itu harus berbeda Angkatan Ada angkatan atas Ada angkatan bawah Nah kalau Semisal Yang lolos itu Kepenjangkan dari Angkatan atas Itu kurang tepat Kalau menurut saya Jadi Semisal Diketuai itu Dari Angkatan bawah Kita Nah itu Tergantung dari Reviewer itu Baca Artikel Yang kita buat Apakah dia Kalau Biasanya kalau Angkatan Atas itu kan Dia udah pengalaman ya Dalam pembuatan Laporan Kemudian pembuatan Kayak artikel Dan lain-lain Jadi Kalau Dalam Proses Belajar Untuk membuat Suatu Bahasa Itu lebih Spesifik Lebih Mengerucut Nah Kadang kalau Angkatan yang baru-baru Itu menjadi ketua Itu kan Kalau membuat Kayak Pendahuluan Dan lain-lain Itu kan lebih Belum mengerucut ya Lebih kemana-mana Nah mungkin Itu aja sih Kalau Semisal Angkatan bawah Yang diketuai dari Angkatan bawah itu Jarang lolos Itu kurang tepat Mungkin Dari reviewer itu Kalau baca Ataupun Atau Meng-review Dari artikel Yang Direview Ketuanya itu Angkatan bawah Itu mungkin Tidak mengena Itu aja Tidak menutup Kemungkinan gitu ya Mas Angkatan bawah Ketika PKM itu Diketuai oleh Angkatan bawah Itu bisa lolos Sampai PKM-nya Bisa Saya aja Pas itu Diketuai dari Angkatan bawah Tapi alhamdulillah Lolos Nah itu fungsinya Dari Berbitnya angkatan itu Kita saling belajar Angkatan bawah itu Belajar Bagaimana cara Pembuatannya Nah Angkatan atas itu Yang mengarahkan Bagaimana Artikel itu Dibuat yang baik Kemudian Angkatan atas juga Bisa Mereview Dari hasil Yang sudah dibuat Dari Angkatan bawah Jadi saling Berkolaborasi Sehingga Nantinya Output Dari Artikel yang dibuat itu Lebih baik Itu Terima kasih Terima kasih.